TIGA KUE BERAS Selamat malam, Tuan Brent. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Jadi itu adalah Brent. Itu musuh klan kita. Aku akan balas dendam padanya. Wow, lima puluh sen. Tentu sekali aku. Apa ini? Siapa yang menembak papan reklamanya? Lima puluh sen, lima puluh sen. Hai, Brent. Potato Chip, apa kau di sini sedang membuat orar lagi ya? Coba lihat siapa yang bicara. Kau mengirim lalat itu ke tokoku. Apa yang kau bicarakan? Kau melakukan itu untuk mengusir pelanjangku. Ya ampun. Kau ini kenapa? Kau mencoba melenyapkanku. Kenapa ada lubang di depan tokoku? Aku sempel terjatuh. Aku akhirnya balasmu. Keluarkan aku dari sini. Tidak, aku memaafkanmu. Keluarkan aku sekarang. Kupohon. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuan, Brent. Aku buatkan teh hitam ini hanya untuk Tuan. Wow, kau baik sekali, Wild. Kau ingin meracunnya aku ya? Tidak mungkin. Tentu saja tidak. Lalu siapa yang memasukkan racunnya? Donggu ingatnya dulu. Oh, hey. Mungkin ada yang ingin mencoba melenyapkan aku. Tidak mungkin. Siapa yang memenyiapkan roti biasa seperti Tuan? Tuan, Brent terlalu banyak menonton film mata-mata. Aku, aku rasa begitu. Suara apa itu? Tunggu. Ya ampun. Semuanya lari. Apa itu? Tokonya sudah meledak. Yang dikatakan Tuan, Brent benar. Siapa yang memasang bom di situ? Siapa yang melakukannya? Hampir saja. Kita hampir mendapatkan dia kali ini. Dia menghindari semua serangan kita. Benar-benar bukan roti biasa. Memangnya kalian siapa? Aku ahli pedang kue berat. Ahli pedang Bexolgi. Aku muridnya Mas Dersir. Petarung tangan kosong. Garas. Aku dari klan meras, Copsal. Burung Phoenix beracun. Copsal. Wow, keren sekali. Luar biasa. Hentikan ini. Omong kosong apa, kenapa kalian mencoba melenyapkan aku? Akanku katakan padamu saat kau sudah di neraka. Brent, tamatlah riwayatmu. Kau sudah mengeluarkan pedangmu, kan? Kalau begitu, akanku keluarkan pedangku. Aku mengerti kenapa kau jadi tukang cukur terbaik di Bekriktau. Tidak heran kenapa kau diserah sebagai dewanya. Pedang. Hey, ayo kita mulai. Menyakiti gadis lemah berpertangan demi gaya kita. Berhenti bicara dan ayo bertarung besar tongkat. Apa tongkat? Tamatlah riwayatmu. Tidak buruk sebagai seorang gadis. Tidak buruk sebagai sebuah tongkat. Kau bilang apa? Ketuan mereka cukup butuh kakuan. Hei, susu. Kau mau bermain dengan aku? Apa yang akan kita mainkan? Game, mainan? Bukan itu. Duri beracun? Seseorang, tolong aku! Kenapa tu melakukan ini padaku? Tenang saja. Penderitaanmu tidak akan berlangsung labah. Apa ini? Aku tidak bisa bergerak karena gunting. Tidak mungkin. Aku kalah. Gunting itu lebih hebat daripada pedang. Apa terlalu banyak untuk seorang wanita? Apa? Wanita? Dasar payah. Kau nyebantalan tinjuku. Apa? Benar-benar mudah. Joko, kau tidak apa-apa? Ya, Tuhan bagaimana? Aku tentu tidak apa-apa. Oh, yang ngomong-ngomong di mana, Will? Hei, berhenti! Tidak! Jangan dekat dia! Dasar susu ku! Apa aku melakukan itu? Ya, aku menang! Tuhan Brad, aku memenangkan pertarungan! Tentu saja. Aku ingin membalas dendam padamu! Siapa yang sudah mengirim kalian ke sini? Potato Chip atau Baguet? Tidak ada yang mengirim kami ke sini. Kami datang ke sini sendirian untuk melenyapkan, Bu! Kenapa? Kau benar-benar tidak tahu sebabnya. Gara-gara kau, toko kue beras kami bangkrut! Apa? Toko kalian? Kami kue beras. Kami disukai sejak zaman dahulu. Kami jadi pusat perhatian saat itu. Lalu ada toko roti dibuka di seberang jalan. Toko itu dipenuhi dengan pelanggan. Dan toko kami berhenti didatangi oleh pelanggan. Dan sejak saat itu, kami kue beras, menderita, dan putus asa. Aku sekarang tahu kenapa toko rotinya jadi sangat terkenal. Brad, dasar kau. Karena kau membuat mereka kelihatan sangat lezat. Memang benar. Itu pasti. Mereka merata yang terbaik. Kalau aku menyingkirkanmu, aku bisa menyelamatkan toko mai. Tapi aku gagal. Aku jadi marah sekali. Tambah telah riwayat kami. Sekarang kita harus bagaimana? Omong kosong apa ini? Kalian bisa populer lagi kalau kalian berusaha sebaik mungkin. Apa? Caranya bagaimana? Kami, para kue sebenarnya sederhana seperti kalian. Tapi kami jadi bervariasi setelah ribuan tahun percobaan. Cobalah berpikir lebih luas dan kalian bisa berubah juga. Apa itu mungkin? Bagaimana cara kami bisa menghias diri kami seperti kalian? Izinkan aku tunjukkan apa yang bisa kalian lakukan. Hmm. Bagus. Wilk, ambilkan biskut coklat dan biskut susu. Ya, tuan. Ini dia. Silahkan. Letakkan biskut coklat ini di atas kepala sesuai ukurannya. Rendams potong kulis susu dalam selai coklat dan tempelkan. Tempat di sini. Lalu, Anda pakai makota raja. Wow, ya ampun. Lalu, pakailah jubah kerajaan Korea tradisional ini. Luar biasa. Wow, sekarang kau jadi raja. Sekarang untuk garai tehok yang panjang. Apa yang kau lakukan? Buat topi dengan coklat. Tempel pretzelnya di sini. Mata hidung, bibir, lalu kau dapatkan penjaga tradisional Korea. Wah, ini keren sekali. Selanjutnya adalah kapsaltil. Taruh coklat dan krim kocok di atas. Tempelkan tusuk gigi melalui blueberry dan cranberry untuk buat topi baja. Tambahkan bola coklat untuk meniru sanggul rambut. Taruh. Pengantin tradisional Korea yang cantik. Jangan lupa tambahkan krim krim rona dengan selai strobin. Oh, ya ampun. Aku tidak tahu kami bisa tampil mewah seperti ini. Inilah kecantikan Korea yang sebenarnya. Aku suka ini. Tuan Brett, terima kasih. Terima kasih sudah buat kami seperti ini. Tidak, itu bukan masalah. Aku selalu siap menghadapi tantangan baru. Teman-teman, maaf telah membahayakan diri kalian. Yang kami lakukan itu ceroboh. Tidak apa-apa. Itulah kehidupan seseorang superstar. Kalau kalian butuh perubahan, jangan sungkan mampir ke tokoku, ya. Terima kasih. Kami tidak akan merupakan kebaikanmu. Kami, kue beras, akan berusaha sebaik mungkin. Semoga hari kalian menyenangkan. Kita akan datang kembali. Oh, terlihat itu. Terlihat yang lirik. Coba lihat ini. Aku belum pernah menyebel beras manis ini. Kau harus datang ke sini lebih sering. Tentu saja.